Kita memaksin Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin mengakui saat ini terdapat ancaman kesehatan lain yang khususnya mengincar anak usia dini yaitu penyakit difteri Ancaman tersebut menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin lantaran upaya vaksinasi difteri di Kota Banjarmasin tidak berjalan semestinya akibat saat ini petugas kesehatan lebih fokus pada penanganan COVID-19 Capaian vaksinasi difteri belum sampai 70% sementara target per tahun harusnya mencapai 90% Pembukaan posyandu pun diharapkan menggalakan kembali pencegahan penyebaran difteri Ada ancaman yang kita khawatirkan yaitu difteri sebenarnya penyakit-penyakit yang lain yang sebenarnya bisa dicegah dengan imunisasi yang ini kami valuasi bahwa kita belum mencapai targetnya Nah karena kemarin-kemarin kita tersibukan dengan COVID-19 menangani pasiennya, vaksinasinya, sehingga jangan sampai nanti pelayanan-pelayanan yang lain terbengkalai Difteri menyebabkan kematian cepat dengan gejala demam, batuk rejan, dan kejang-kejang yang bisa dicegah dengan imunisasi Saking berbahayanya Dinas Kesehatan menyebut satu kasus difteri saja sudah termasuk kejadian luar biasa Syamsul Alam, Kopas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan